Stop bayar pinjol sekarang juga. Oke, kenapa hal ini saya sampaikan? Karena banyak banget orang-orang yang memaksakan untuk membayar hutang pinjolnya. Padahal mereka masih belum mampu dan belum ada dananya. Kenapa hal ini kerap kali dilakukan orang-orang? Karena kembali lagi, banyaknya tekanan, banyaknya rasa takut yang disebarkan, dan banyaknya teror-teror mungkin yang dialaminya. Nah, sehingga memaksakan untuk gali lubang tutup lubang, atau mungkin parahnya lagi melakukan tindakan-tindakan kriminal hanya demi untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan pinjolnya tadi. Oleh karena itu, kalau teman-teman memang tidak mampu dan belum ada dananya, udah galbay aja dulu. Insya Allah, galbay pinjol di Indonesia ini masih aman 100%. Kalian masih dilindungi oleh undang-undang dan sanksinya sebenarnya sudah tertulis, yaitu denda dan juga bunga yang terus berjalan sampai maksimal 100%. Serta selik OJK. Udah, itu aja. Nah, sekarang kenapa kok misalnya kalau kalian memaksakan itu akan berakibat fatal? Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah masalah kalian itu nggak selesai di satu pinjol aja. Kalian akan bercabang-cabang masalahnya di pinjol-pinjol yang lain. Karena pada dasarnya, teman-teman memaksakan untuk gali lubang tutup lubang, mencari dana talangan, pinjem kesana kesini hanya demi untuk mendapatkan uang. Intinya, gimana caranya untuk dapat uang cepat? Itu tuh, itu yang bahaya. Karena bisa memicu ya pikiran pendek, pikiran nggak tenang, tindakan-tindakan yang di luar batas. Nah, ini yang saya khawatirkan. Ya, coba deh teman-teman baca baik-baik peraturan OJK, aturan-aturan OJK tentang penagihan pinjol dan lain sebagainya. Insya Allah, teman-teman akan berasa aman dan berasa tenang. Teman-teman akan bisa bekerja dengan baik, akan bisa berfokus dan konsentrasi. Teman-teman tidak akan gelisah, teman-teman bisa semangat lagi hidupnya. Harus kalian pahami bahwa memang galba di pinjol itu bukanlah sesuatu yang menyulitkan kalian. Ya, undang-undang sudah ada, aturan sudah ada. Semuanya sudah bisa kalian akses di internet secara official, secara resmi. Tinggal teman-teman baca. Setelah teman-teman baca, teman-teman tahu ilmunya, teman-teman tidak akan terhasut dan tidak gampang ditakut-takuti oleh oknum pinjol tadi. Ya, sekali lagi saya harap buat teman-teman semua, ayo semuanya semangat, ayo semuanya fokus, ayo semuanya mulai prioritaskan buat kehidupan kita. Karena kalau kita terlalu fokus di pinjol, terlalu tertekan, terlalu gelisah, nanti yang berimbas apa? Harmonisasi keluarga kalian akan kacau, kalian lebih gampang emosi, kalian lebih gampang tersinggung. Ya, namanya orang banyak masalah ya, pasti sedikit-sedikit akan ujung-ujungnya jadi masalah karena kita tidak tenang. Ya, saya pengen saran, perbanyak ibadahnya, perbanyak doanya, pasarkan semuanya dengan Tuhan, insya Allah pasti akan ada jalan. Amin, amin, ya robbal alamin. Tetap semangat, sekali lagi, jangan pantang menyerah, ayo semuanya berjuang untuk memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.